Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Hampa Azri Kita akan membahas mengenai pendapatan sistem untuk pelatihan Nah, aktivitas pelatihan tidak berlangsung dalam ruang hampa ya Atau tidak terencana Melainkan senantiasa terkait dengan keinginan-keinginan Atau rencana-rencana individu, organisasi, ataupun masyarakat Nah, kalau dalam kaitan ini Para ahli melihat pelatihan sebagai suatu sistem yang paling tidak mencakup tiga tahapan pokok Nah, apa saja? Pertama yaitu penilaian kebutuhan pelatihan Kemudian pelaksanaan pelatihan dan evaluasi Dimulai dari penilaian kebutuhan atau need assessment pelatihan Need assessment pelatihan ini Yaitu merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaran pelatihan Tahap ini berguna sebagai dasar bagi keseluruhan upaya pelatihan Dari tahap inilah Seluruh proses pelatihan akan mengalir baik tahap pelaksanaan maupun tahap evaluasi Nah, ini sangat bergantung pada tahap ini ya Jika penentuan kebutuhan pelatihan tidak akurat Maka arah pelatihan akan menyimpang Nah, kebutuhan-kebutuhan bagi pelatihan harus diperiksa Demikian pula sumber daya yang tersedia Untuk pelatihan baik yang dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Nah, pertimbangan mengenai siapa yang harus dilatih Jenis pelatihan apa dan bagaimana pelatihan seperti itu akan menguntungkan Harus menjadi masukan dalam penilaian Nah, sasaran-sasaran pelatihan berasal dari penilaian Selanjutnya, sasaran-sasaran tersebut sangat menentukan pengembangan program Melalui evaluasi pelatihan Nah, kemudian Pelaksanaan pelatihan Nah, pelaksanaan pelatihan adalah berupa implementasi program pelatihan Untuk memenuhi kebutuhan peserta pelatihan Pada tahap ini, program pelatihan dirancang dan disajikan Program pelatihan ini harus berisi aktivitas-aktivitas dan pengalaman belajar Yang dapat memenuhi sasaran-sasaran pelatihan Yang telah ditetapkan pada tahap penilaian kebutuhan pelatihan Nah, kemudian Masuk ke evaluasi pelatihan Nah, evaluasi pelatihan dilakukan untuk mengetahui dampak program pelatihan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan Nah, langkah pertama dalam evaluasi ini Adalah menetapkan kriteria keberhasilan setelah kriteria itu dibuat Evaluasi dapat dilakukan baik terhadap peserta maupun terhadap keseluruhan komponen program pelatihan Lebih dari itu ya Evaluasi juga harus menilai apakah proses dan hasil belajar dapat ditransfer ke situasi kerja ataupun ke dunia kehidupan nyata Nah, secara lebih komprehensif dengan melihat pelatihan sebagai suatu sistem Di sini Sujana mengumpulkan komponen-komponen pelatihan Nah, apa saja Pertama, masukkan sarana atau instrumen input Nah, di sini meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang ya kegiatan belajar-belajarnya ya Nah, masukkan sarana dalam pelatihan ini mencangkup kurikulum, tujuan pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan, dan pengelola pelatihan Nah, kemudian yang kedua ada masukkan mentah atau raw input Yaitu peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya Seperti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian Kemudian jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang sosial, budaya, latar belakang ekonomi, dan kebiasaan belajar Kemudian ada masukkan lingkungan atau environment input Yaitu faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan seperti lokasi pelatihan Nah, kemudian ada proses Nah, proses merupakan kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dengan warga belajar beserta pelatihan Nah, kemudian ada keluaran atau output Nah, output disini itu lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan Disini kita melihat apakah peserta pelatihan itu dia bagus atau sangat bagus atau bahkan mungkin dia kurang atau cukup Nah, kemudian ada masukan lain Yaitu daya dukung pelaksanaan pelatihan seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan situasi sosial budaya yang berkembang Nah, masuk ke yang terakhir pengaruh atau impact Yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan Yang meliputi peningkatan taraf hidup, kegiatan mengajarkan orang lain lebih lanjut Dan meningkatkan aparat partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat Oke, sekian dari saya mengenai sistem pelatihan Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada yang ditanyakan, silakan isi kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton!